Pemirsa Muhammad Iskandar atau Cahimin sudah harus menghadapi tantangan di hari pertama menjabat sebagai wakil ketua MPR termaksud legitimasinya sebagai wakil ketua MPR yang dipertanyakan. Apa tanggapan Cahimin? Kita akan langsung tanyakan kepada Cahimin yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Cahimin. Selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Cahimin terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sebelumnya tentunya selamat telah dilantik sebagai wakil ketua MPR yang baru. Namun dasar pelantikan Anda, Pasal 427 Undang-Undang MD3 ini kan banyak mengundang kontroversi. Sehingga legitimasi Anda sebagai wakil ketua MPR juga dinilai lemah. Bahkan ada dua fraksi di DPR yang tidak menghadiri pelantikan Anda sebagai bentuk konsistensi ataupun bentuk protes. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi sejak awal proses pembuatan Undang-Undang MD3 ini menginginkan hajat besar MPR yaitu perubahan dan penyempurnaan sistem amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mempermudah konsolidasi apabila seluruh kekuatan-kekuatan partai politik ada di dalam pimpinan MPR. Nah ketika pembahasan siapa representasi dari kekuatan-kekuatan politik yang ada di MPR itu, maka semua melakukan penghitungan representasi itu. Nah dari perhitungan itu maka disepakati penambahan tiga wakil ketua. Nah P3 tidak masuk di dalam representasi kekuatan-kekuatan yang duduk di dalam MPR itu. Minta tambahan empat atau setidaknya di posisi yang lain. Nah proses panjang itu lalu akhirnya P3 tidak bisa masuk dalam representasi kekuatan-kekuatan politik yang ada di pimpinan. Hajat besar ini sebetulnya adalah agar sistem presidensial kita lebih utuh, sempurna, dan tidak tumpang tide dengan sistem parlementer yang sekarang ini menjadi sangat tumpang tide di berbagai sistem demokrasi kita. Nah saya kira saya bisa memahami posisi psikologis teman-teman P3 yang hari ini tentu mengambil statement, tetapi ketika proses itu berlangsung teman-teman P3 terlibat di dalamnya. Baik, lalu bagaimana kemudian Anda meyakinkan rekan-rekan fraksi seperti misalnya P3 dan juga NAS, dan penambahan Anda sebagai wakil ketua MPR yang baru ini akan mengefektifkan kepemimpinan MPR ke depannya? Karena dengan komposisi yang sekarang ada 8 pimpinan di MPR, bagaimana nanti pembagian bidang di antara wakil ketua MPR? Ya, sebetulnya ini sama dengan periode-periode yang lalu ketika kita melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahap 1, tahap 2, di mana dengan adanya representasi kekuatan-kekuatan partai politik di pimpinan akan mempermudah konsolidasi gegasan, pengambilan keputusan dan penyamaan pikiran dan kesimpulan-kesimpulan di dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar kita. Kita tahu sistem kita sekarang sangat liberalistik, sistem kita sangat begitu butuh sentuhan yang lebih komprehensif di dalam membangun tata demokrasi yang lebih memiliki jiwa, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sehingga apa yang disebut ketakutan hiruk pikuk dalam berdemokrasi bisa diatasi dengan baik. Nah, untuk meyakinkan semua pihak, saya kira keberhasilan amandemen Undang-Undang 1945 menjadi sangat penting, terutama terkait dengan agar sistem demokrasi kita berjalan dengan lancar dan manusiawi serta berkebijakan, berkebijaksanaan. Di sisi yang lain, ada tiga agenda besar bangsa kita. Yang pertama, ancaman disintegrasi dari posisi geopolitik global, di mana konflik peradaban antara Barat dan Islam yang berujung beberapa peperangan dan beberapa kekerasan, itu jangan sampai masuk menjadi bagian dari disintegrasi bangsa kita. Yang kedua, hiroh umat Islam yang begitu dahsyat ini. Kita lihat umat Islam Indonesia sangat bersemangat, tingkat kegiatan keagamaan yang begitu masif. Kalau kita jalan ke mal-mal ya, lihat aja, hampir tidak sepi dari teman-teman yang menunjukkan kegairan keagamaan, baik di musolannya, di berbagai tempat, penampilan jilbabnya, dan seterusnya. Ini harus dijaga, dijadikan lebih produktif lagi, menjadi kekuatan energi pembangunan nasional yang tidak terpengaruh dari pertempuran geopolitik global. Nah, di situ problem agar konstitusi kita menjaga dan menguatkan, kemudian MPR sebagai lembaga integrasi bangsa yang menjaga pilar-pilar kebangsaan juga punya peran yang lebih optimal dengan melibatkan kekuatan-kekuatan yang ada. Mungkin saya juga tidak menyangka menjadi bagian dari itu dan kita siap itu. Baik, jadi sudah ada pembagian tugas belum? Artinya sudah ada pembicaraan gitu, kira-kira nanti bidangnya yang akan dipegang oleh Caimin itu bidang apa? Jadi pembagian tugas ada bersifat konseptual dan teoretikal yang menyiapkan amandemen. Di situ terdiri dari berbagai follow-up dari tindak lanjut dan kajian Undang-Undang Dasar. Kemudian itu banyak bidang dan kelompok kajian dan kelompok pengambilan kesimpulan. Kemudian dari segi geopolitik, geografis, saya kira masuknya PKB dan keluarga besar NU di dalam peningkatan kualitas dan peran dari MPR menjadi penting untuk menata peran MPR di dalam mengintegrasikan kekuatan-kekuatan politik nasional. Baik.